Salam bagi kita semuanya, kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu lagi lewat siaran ini dan kami bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang indah untuk berbagi firman Tuhan dengan Bapak, Ibu, Saudara semuanya Saudaraku, marilah kita bersegera memberitakan Injil dikala waktu masih ada karena Tuhan tidak suka bila kita menunda-nunda memberitakan Injil yang sudah kita alami dalam hidup kita Bapak, Ibu, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil akan beroleh keselamatan dan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita saya percaya semuanya kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus memiliki minimal satu pengalaman yang indah dengan Tuhan untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus mari pandang sekeliling kita Irman Tuhan berkata dalam Johannes pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai tetapi aku berkata kepadamu lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai Tuhan berkata lihat sekeliling kita dan bersegeralah untuk ya menuai jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita walaupun pada saat ini pada masa pandemi ini bukan saatnya kita menyembunyikan diri bukan saatnya kita berdiam diri bukan saatnya kita ya Saudara ku untuk bersembunyi tetapi mari kita bergerak dengan apa yang ada kita punya untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita baik dengan cara ya dengan sosial media Saudara dengan Saudara bisa kontak dengan orang lain mari kita ambil waktu untuk memberitakan segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang yang membutuhkannya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pasti Tuhan menyanggupkan kita untuk melayani jiwa-jiwa di sekitar kita Puji Tuhan Amen